Intro Sekarang kita akan bahas teman-teman langsung to the point aja Kita akan bahas sesuai apa yang saya janjikan Bagaimana jika kamu ditaksir atau naksir dengan berondong? Nah, ini hal yang cukup sensitif untuk banyak wanita Dan ternyata saya gak nyangka ya Pas saya posting itu di Instagram Yang komen banyak banget Dan dia bilang, oh berondongku begini Punya pengalaman sama berondong, and so on, and so on Teman-teman, sejujurnya tentang berondong Memang sih, ketika kamu berhadapan dengan berondong Saya kasih tau dulu, definisi berondong itu ketika kamu berhadapan dengan pria Yang usianya kurang lebih, lebih dari 5 tahun di bawah kamu Itu kalau misalkan 3 tahun, 2 tahun itu gak disebut berondong Tapi kalau misalkan di bawah 5 tahun dari kamu Itu sudah layak dijadikan berondong Nah, ini menarik Karena banyak sekali stigma-stigma yang menempel dari si orang berondong tersebut Dan mungkin dari kamu juga ada yang ngalamin Bahwa pria berondong itu katanya matre, katanya manja, katanya nyusahin Katanya cuma pengen duit lu doang Katanya pengen manfaatin lu doang Terus katanya berondong itu katanya kere Katanya begitu, ya kan? Dan tadi juga saya banyak lihat di komen-komen yang di posting itu Ya, banyak sekali stigma negatif tentang berondong Cuma kalau misalkan kamu naksir atau kamu ditaksir berondong Apa kabar? Apa yang harus kamu lakukan? Nah, yang harus kamu lakukan sebenarnya simple Yang kamu harus lakukan cukup Cukup fokus pada 3 hal Apa saja itu? Hal yang pertama adalah kamu fokus pada keyakinan kamu Oke? Jadi 3 hal ya Kalau ditaksir berondong sama naksir berondong cuma 3 hal Kamunya yakin Dianya yakin mau sama kamu Keluarga kamu dan keluarga dia pun yakin Mau menyatukan 2 keluarga yang saling berbeda tersebut Jadi itu ada 3 hal Kamunya yakin sama dia Terus dianya yakin mau sama kamu Dan keluarganya dan keluarga kamu Yakin bahwa hubungan ini akan bisa bekerja dengan semestinya Nah, tentang mitos tadi teman-teman Saya mau cerita sedikit Ini tentang klien saya Saya rahasiakan saya gak akan buka ini siapa Tapi ada salah satu klien saya yang sudah cukup Menurut kebanyakan orang sudah senior Tapi sekarang dia baru saja nikah bulan ini ya Kalau gak salah bulan ini Dia baru saja menikah bulan ini Itu beda rentang usianya Belasan tahun Iya, belasan tahun Jadi dianya 40 something Si suaminya 20 something Can you imagine that? Dia sudah sangat senior Untuk kebanyakan orang kebanyakan Tapi di satu sisi Ada satu pria yang suka sama dia Dan ngotot sama dia Itu seorang bisa disebut Ya, brondong Karena rentang waktunya belasan tahun Nah, cuman dari Mengacai dari situ Dia konsultasi sama saya Gimana? Apakah saya harus terima Orang ini atau tidak? Ya, itu yang tadi saya bilang Yang pertama Kamu yakin gak? Yakinnya dalam arti gini Kan tadi ya Banyak stigma Banyak mitos Ada yang bilang Matre, manja, childish, kere Bla 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 Nah, apa yang harus kamu lakukan Biar mengeliminasi hal tersebut? Yang bisa kamu lakukan adalah Divalidasi, ladies Dikonfirmasi Apakah dia orangnya Benar-benar kere Apakah dia tidak dewasa Apakah dia manja Itu semua kamu validasi Karena gak semua, ladies Karena gini Masyarakat Indonesia Dan kebanyakan wanita Indonesia Itu punya Pikiran yang menjeneralisasi Bahwa katanya Yang lebih muda Orangnya seperti ini Yang lebih tua Orangnya seperti ini Padahal gak juga Dan hal itu pun Tadi saya lihat di komen Itu ada yang bilang Saya gak mau sama yang Brondong Karena yang Brondong Gini-gini-gini Berdasarkan pengalaman dia Jadi Dia menganggap Bahwa yang lebih dewasa Itu akan bisa ngertiin Dia lebih Lebih baik lagi Kenyataannya gak juga, ladies Karena saya pun Pernah punya klien Yang dia Apa istilahnya Dia punya calon suami Yang lebih dewasa dari dia Maksudnya Secara usia ya Tapi tingkah lakunya Seperti bocah Jadi itu ladies Yang harus kamu lakukan adalah Tidak Tidak peduli Apakah dia Kata buri brondong atau enggak Kamu validasi Apakah dia orangnya manja Apakah dia bisa jadi pemimpin Apakah dia Bisa berdaya Di kakinya sendiri Apakah dia cuma Menghubungkan hidup aja Itu kamu validasi Gimana cara validasinya Yang kamu tanya Kamu tanya Kamu kenapa Mau sama saya Nah makanya ini yang kedua Jadi itu yang pertama Tentang kamunya yakin Yang kedua adalah Dia nya yakin sama kamu Kamu tanya Kalau misalkan dia bilang Aku suka sama kamu Kamu tinggal Karena takut Tapi kalau kata saya Nggak usah takut menyinggung Kalau dia tersinggung Artinya ada sesuatu yang aneh Jadi kamu ngomong Apa adanya aja Kan begini Kita beda Kita beda usia Apa yang bikin kamu pengen ini Apa yang bikin kamu pengen Diketin aku Terus Dilihat dulu Penghasilan dia seperti apa Atau misalkan Penghasilannya belum sebagus kamu Tapi kira-kira dia punya modal Apa yang bisa jadi di atas kamu Kamu lihat Karena banyak sekali Yang dia lebih muda Tapi potensinya jauh lebih besar Dan teman-teman Ini juga Nggak cuma satu klien saya Yang punya Yang akhirnya bisa Mau menikah Dengan yang relatif lebih muda Dari dia Satu lagi itu Di Jogja Nggak tahu orangnya nonton apa enggak Kalau nonton Kalau nonton Halo Nggak saya sebut namanya Jadi dia ketemu sama si calon-suaminya Ini jauh lebih muda Dan beda Kalau si wanitanya itu kebisnis Si calon-suaminya yang akan menikah sama dia ini Adalah seorang pegawai biasa Meskipun di middle up Nah disitu pun kelihatan Bahwa apakah ini orang childish Apa enggak Manja apa enggak Ya kamu validasi Itu ya Kamunya yakin Dia nya yakin Dan yang ketiga ladies Setelah Kamu nya yakin Dia nya yakin Yang ketiga adalah Tentang keluarga Kamu yakin nggak Bisa menyatukan Keberatan-keberatan Yang dimiliki oleh keluarga kalian masing-masing Pasti yang keberatan kan ada di dua sisi Di keluarga kamu pun bisa jadi ada sedikit Bener nih Monika sama ini Di sisi yang sana Di sisi keluarga si pria pun Akan ada pertanyaan seperti itu Nah makanya Tugas kamu sebagai wanita Adalah Kalau misalkan sudah lolos semuanya ya Kamunya sudah yakin Dia sudah yakin Tugas kamu sebagai wanita Adalah Menjadi jembatan Dan menjadi supporter Agar si Talon suami kamu Bisa benar-benar Menggambarkan Bahwa dirinya pemimpin Yang bisa Apa Memimpin kamu Sebagai kepala rumah tangga Dan Maksudnya gini Kamu kan Yang kenal keluarga kamu Kamu kenal ibu kamu Kamu kenal bapak kamu Di situ Pastikan kamu ngedenger Oh si mas ini gini-gini-gini Gak orangnya Si mas ini Ada begini gak orangnya Kamu catat semua keberatannya Kamu kasih tau ke si cowok itu Mas Kamu kan katanya mau serius Dan kamu kemana dong Mau serius Tapi keluarga kamu masih ada kendala nih A, B, C, D Ayo kita gimana caranya Biar bisa meyakinkan Keluarga ku Dan juga sebaliknya Dia pun harus jadi jembatan Untuk kamu Ke keluarganya dia Jadi ya Lagi-lagi Ladies Tentang berondong Itu hanya tentang 3 hal Kamu yakin? Dia yakin Keluarga kalian yakin Sudah kalau misalkan yang 3-3 nya oke Silahkan jalan Tapi maksud saya gini Jangan sampai kita terjebak Dengan pola pikir generalisasi Yang tadi saya katakan Oh bahwa kalau misalkan yang lebih muda Orangnya childish Oh kalau dia lebih tua dari saya Dia pasti orangnya hangat Enggak juga ladies Banyak kasusnya kok Kamu bisa lihat dengan mata kamu sendiri Kamu bisa rasakan dengan hati kamu sendiri Bahwa itu gak selamanya benar Kamu tau itu gak selamanya benar Itu hanya belief kamu aja Ya sebetulnya kamu mengalami yang seperti itu Jadi caranya biar gak ngalamin hal yang kelek Ya validasi Oke Nah Terus ada juga pertanyaan yang kedua Oke coach Gue udah yakin sama dia Dia yakin sama gue Keluarga gue juga oke Tapi gimana caranya Gue menghadapi Bullion-bullion Atau stigma-stigma Dari teman-teman gue Karena ada juga tadi Beberapa DM yang masuk Coach Gue udah mantep nih Sama colong laki gue Dia juga udah mantep sama gue Kita beda 5 tahun 6 tahun Tapi Kesini-sini gue tuh sering dibully Sama teman-teman cowok gue Gitu Kan biasanya cewek Punya teman-teman cowok ya Teman-teman cowok kan biasanya Ya kamu tau sendiri kan Apalagi kalau udah deket kan Itu Ngebullynya suka gak pandang Perasaan hati si wanita gitu Nah Terus gimana cara ngadapinnya Kalau saya Begini Kalau Maksudnya Saya sangat Tidak mendukung dengan praktek Pembulian Karena saya salah satu Korban pembulian juga Jadi ketika Misalkan ada yang Menstigmatisasi kamu Atau membuli kamu Berdasarkan data Dan fakta Yang tidak valid Oke Berdasarkan data dan fakta Yang tidak valid Kamu cuekin aja Karena Ya kamu yang paling tau Kamu menjalani hubungan Dengan siapa Dan kenapa kamu menjalani hubungan itu Kamu yang paling tau Kecuali Kecuali Kamu dibully Dan kamu ragu Dan akhirnya kamu Oh iya ya Kenapa gue mau sama dia ya Itu artinya kamu belum Memenuhi tiga yang tadi Kamu belum yakin Dia belum yakin Keluarga kamu belum yakin Jangan diranjutin Kalau kayak gitu Tapi kalau kamu semua sudah mantep Ada bulian Lebih Lebih enak sih Karena Maksudnya Hal yang paling nikmat di dunia ini Adalah membuktikan bahwa orang lain salah Itu hal yang paling nikmat Jadi kalau misalkan dia bilang Waduh begini Tapi kita tahu apa yang kita lakuin Dan kita akhirnya berhasil di Apa yang kita yakinin Itu rasanya nikmat banget Jadi gitu sih Teman-teman Jadi berondong Masalah enggak ya Grandong Itu cuma masalah ini aja Cuma masalah dewasa atau enggak dewasa Karena dewasa bukan tentang umur Bukan tentang usia Tapi dewasa adalah tentang mental Wawasan dan experience Itu sih Ladies Oke Jadi satu lagi Paling sebagai gambaran untuk kamu Dewasa itu berdasarkan apa sih Berdasarkan experience ladies Berdasarkan apa yang sudah dia alami Di kehidupan dia Karena saya banyak sekali ketemu Sama orang yang secara usia Sudah 30 something Hampir 40 something Tapi kerjaannya Pertumbuhannya sedikit Growthnya sedikit Bukan tubuh ya Tapi secara mentaliti Secara ilmu Secara kedewasan Growthnya sangat sedikit Enggak ada contributionnya juga pada masyarakat Itu orangnya akan sangat beda sekali Dengan orang yang masih 20 something 21, 22 Tapi dia sudah melakukan banyak hal Dia sudah Sudah bisa Apa istilahnya Sudah bisa Mengelilingi dunia Lebih sering Dia sudah ketemu dengan berbagai jenis Manusia Otomatis orang yang sepuluhnya Pasti jadi jauh lebih dewasa Kamu mau contoh Banyak contohnya Kalau kamu buka youtube Youtuber-youtuber Indonesia Itu rata-rata usianya Masih 20 sampai 24 Yang relatif itu sangat-sangat mudah Tapi perhatikan Youtuber yang Benar-benar In top level Yang sudah punya 1 juta subscriber 500 ribu subscriber Itu orangnya dewasa sekali Ladies Bahkan jauh lebih dewasa Dari teman saya Yang usianya 35 Oke Jadi ini semua bukan Tentang usia Tapi tentang Experience Dan wisdom Ya Itu sih Oke Saatnya Sesi tanya jawab Nah Teman-teman Kalau misalkan kalian lihat Rambut saya kan begini ya Saya itu dulu waktu SMA Saya pernah Dapat julukan Bahwa saya ini Superman Hahaha Superman dari Hong Kong Oke Ya 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 Silahkan Ada yang bertanya-tanya Maaf Kalau misalkan Agak-agak Kelihatan Tidak present Karena Saya sebenarnya Sedang Tidak Enak badan Tentang usia Kejauhan Lebih muda Yang cowok Kasian ceweknya Secara fisik Kalau jenjang pernikahan Tergantung Nah makanya lagi-lagi Kita tidak bisa Menyamakan Satu peta Peta itu dalam arti gini Satu mindset Dan satu pola pikir Satu belief Seseorang Dengan belief yang lain Jadi kalau menurut kamu Itu tidak Oke buat kamu Jangan diambil Jadi Video ini Bukan Menyarankan kamu Untuk Ayo sama berundung aja Bukan Bukan tentang itu Tapi tentang Halo kamu ada di posisi ini Apa yang harus kamu lakukan Oke Jadi tentang tiga itu Kamu yakin Dia yakin Keluarga yakin Kalau Komponemen itu Tidak ada Selesai Tidak ada yang bisa Kamu Tidak ada yang bisa Kamu Perjuangkan dari situ Kalau misalkan Tiga keyakinan Yang belum ada Suami berundung Coach Sangat tidak dewasa Dan bersikap Ditambah menikah Dengan saya Karena paksaan orang tuanya Coach saya harus gimana Kalau sudah menikah Lagi-lagi Saya mau mengingatkan lagi Yang sering saya bahas Di Banyak live IG saya Bahwa Setiap aksi Ada konsekuensi Ada sebab Ada akibat Kamu yang milih Mau menikah sama dia Please Meskipun kamu bilang Saya dipaksa orang tua saya Saya begini Saya begitu Please pada akhirnya In the end of the day You choose to marry him Nah karena kamu yang sudah memilih Menikah sama dia Hadapi Dalam arti Cari cara Untuk kamu bisa Mengkomunikatikan Dan mensupport dia Agar bisa lebih dewasa Intinya itu Oke Kecuali Kamu sudah berusaha Secara maksimal Dalam arti Ya saya gak tau Waktunya berapa maksimal Karena ini beda-beda Mungkin 3 tahun 5 tahun 10 tahun Kamu sudah berusaha Secara maksimal Kamu sudah Sudah mencoba Segala daya upaya Doa Usaha Semua sudah kamu lakukan Untuk bisa Membuat si pria ini Jadi lebih dewasa Dari kamu Dan pada akhirnya Dia gak Dan pada akhirnya Dia gak berubah Dan bahkan Bukan hanya gak berubah ya Kalau dia gak berubah Menurut saya Ada Masih-masih bisa Kamu perjuangkan Biasanya kalau orang gak berubah Itu ada cara yang salah Atau cara yang belum Klik Buat dia bisa berubah Karena saya sebagai coach saja Yang mengerti Yang mengerti Pola pikir manusia Yang menguasai teknologinya Untuk mengubah manusia Itu tidak selamanya mudah Bahkan seringnya Tidak mudah Untuk bisa mengubah Perilaku manusia Apalagi kamu yang awam Intinya sih itu Oke Tapi kalau misalkan Kamu lihat Dia ada hal yang Jadi gak benar Entah itu Jadi seringkuh Entah itu Menyakiti kamu KDRT Kamu Selalu ada opsi Buat saya ya Selalu ada opsi Untuk kamu Tutup buku Ambil lembaran baru Karena Meskipun itu dibenci Sama Tuhan Menurut Islam Perceraian itu dibenci Tapi kalau misalkan Memang lebih banyak Mudorotnya Ngapain Diterusin Aku lagi naksir Sama Brondong Yang bedanya 9 tahun Nah kalau naksir Ini kan tadi saya ngomong Tentang kearah Tentang kearah Kalau misalkan Dia yang naksir Sama kamu Dan kamu tinggal Validasi Tapi kalau kamu yang naksir Gimana Kalau kamu yang naksir Lagi-lagi gini Saya selalu mengingatkan Siapapun kamu Wanita Indonesia Yang belum menikah Kalau kamu naksir Sama seseorang Kamu suka boleh Tapi cinta jangan Karena kamu hanya Cukup cinta Sama suami kamu aja Kalau belum jadi suami kamu Cukup kagumi saja Jadi dalam arti Jadi gini Kalau kamu cuma suka Dan usaha kamu Tidak berujung pada kebahagiaan Ya sudah lewatin aja Karena harus cuma suka Karena kamu gak cuma suka Sama satu orang Kamu bisa suka dengan banyak orang Karena seperti gini Suka itu belum tentu cinta Sama kayak kamu Lihat Apa istilahnya Idolnya kamu Misalkan Role modelnya kamu Entah itu public figure Entah itu artis Siapapun itu Motivator Kamu kan bisa aja suka sama dia Tapi bukan artinya Kamu lagi selalu mempasangkan kamu Iya gak Jadi kamu cuma mengidolakan dia aja Jadi misalkan Pada ujung yang Tidak berujung pada bahagia Ya sudah Kamu ke yang lain Jadi pesan saya adalah Jangan fokus sama satu pria Jadi kalau misalkan Kamu naksir sama satu brondong Jangan fokuskan Segala daya upaya kamu Untuk bisa membuat dia Jadi milik kamu Itu Percuma Buang-buang waktu Buang-buang energi Dan buang-buang air mata kamu Jadi apa yang harus kamu lakukan Yang harus kamu lakukan adalah Sebar Banyak Jaring Kemana-mana Jadi Yang saya bilang itu Sebar Apa sih Sebar jaring lah Menjaring sana sini Karena mindsetnya beda Mindset proaktifnya cowok Sama mindset proaktifnya cewek beda Ini saya seringkali berulang-ulang Kalau cowok itu pakai nembak Dia pakai sniper Kalau cewek itu Sebar jaring Mana yang mau ngangkut Ikut Kalau dia mau ketinggalan yaudah Gitu ya Coach Tiba-tiba aja si brondong hilang Kemudian tiba-tiba dia datang lagi Itu kenapa ya coach Nggak tahu ladies Ya Jadi ladies Semua yang ada disini Kamu semua Kamu Kalau misalkan ada cowok yang tiba-tiba hilang Dan tiba-tiba muncul Kenapa ya Nggak tahu ladies Jadi kamu jangan nebak-nebak Tidak perlu Ya Jadi biarkan saja kamu Let See Wait and see Dia mau melakukan apa Kalau misalkan dia tidak adat Dan kamu sudah pakai Sudah kasih lampu hijau Dan dia tidak Memperlihatkan kesedusannya dia Nggak usah dipaksa dia untuk serius Kamu cari yang serius Itu ladies Cara tanya soal finansial Sama brondong Biar dia nggak tersinggung Gimana Oke Tentang finansial Ini memang sedikit sensitif Makanya lebih baik ya Lebih baik Sebelum kamu menanyakan langsung Kamu Adakan Riset Secara sendiri Secara Secara terpisah Jadi kamu nggak usah nanya sama dia Tapi kamu coba kepo Instagramnya Kamu kepo Facebooknya Dia kerja apa sih Dia Perjebatannya apa sih Kamu tanya temennya Habis itu kamu googling lagi Oh kalau misalkan manager disini Gajinya berapa ya Kalau staff disini Dia gajinya berapa ya Dari situ saja Kamu akan sudah bisa dapat gambaran Secara finansial Dia berapa per bulannya Terus yang kedua Kamu juga bisa lihat Dari gaya hidup dia Apakah dia head on Apakah dia ganti handphone Berulang-ulang Kan banyak ya Sekarang ya Karyawan Pakai Iphone X Yang harganya belasan juta itu Padahal gajinya cuma 6 juta Bahkan ada yang gajinya cuma 3 juta Bela-belain Beli Samsung S8 Note Blah-blah-blah Yang harganya belasan juta itu Ngapain Mendingan beli tanah Mendingan naik haji Cuma ya Kamu lihat Kalau misalkan orangnya seperti itu Bukan artinya ya Orang yang pakai iPhone X Dan kawan-kawan itu selamanya Head on Enggak juga Karena bisa jadi Dia memang butuh Dia memang butuh Gadget itu Kamu lihat By context Siapa tahu dia memang benar-benar mampu Tapi kalau misalkan Dia gajinya segitu Pakai handphone itu Hmm Tanya-tanya besar Jangan-jangan Oke Jangan-jangan Dia secara finansial Memang belum stabil Jangan-jangan Dia deketin gue Cuma karena mau Memanfaatkan sesuatu Oh iya Terus juga ada yang bertanya Kenapa ya Yang deketin saya berondong Itu gini Jadi gini ladies Ketika kamu dideketin sama berondong Kamu tidak perlu bertanya-tanya Kenapa ya Yang harus kamu lakukan adalah Bersyukur Artinya ada pria yang suka sama kamu Dan artinya Kalau misalkan kamu disukai sama berondong Itu adalah salah satu tanda Bahwa kamu tidak terlihat tua Di depan dia Oke Jadi tepuk tangan dulu buat itu Nah Jadi kalau misalkan kamu ada yang Deketin kamu berondong Yang harus kamu lakukan adalah Bersyukur dulu Alhamdulillah Masih ada yang suka sama saya Terus yang kedua Baru validasi Cocok gak sama saya Cocok gak sama value saya Cocok gak dengan lifestyle saya Itu sih Kalau gak cocok ya Skip 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 Jadi gak usah dibikin Pusing Oke Gimana cara membuat berondong Yang 9 tahun lebih muda dari saya Dan Intensitas pertemuan kami Hanya seminggu sekali Supaya lebih efisien Oke Lebih efisien ya Ini bicara tentang efisien Kalau bicara tentang efisien Tinggalkan pacaran Karena apa Karena pacaran bukan cara yang paling efisien Oke Terus yang kedua Kalau misalkan bukan pacaran Gimana coach Ya kamu ngomong sama dia Kalau misalkan kamu pacaran nih Kamu Pas lagi jalan Pokoknya pas ketemuan seminggu sekali itu Ya kamu langsung ngomong aja Kita kayaknya Gak usah pacaran dulu ya Langsung aja ngomong gitu Langsung Langsung Percaya sama dia Dia akan shock Percaya sama saya Dia akan shock Dan dia akan seshock Seshocknya Sekaget-kagetnya Kenapa Ada masalah apa Nah disitu pun kamu bisa lihat Dengan kamu bilang Seperti itu Apakah dia dewasa Menyikapinya Setelah kamu ngomongin Apakah Dia orangnya Egois atau tigus Kamu bisa lihat Jadi salah satu ngetes Pria itu Kualitasnya seperti apa Adalah dengan cara Buat keadaan Yang tidak sesuai dengan Keinginannya dia Gimana cara dia Merespon keadaan-keadaan Yang tidak sesuai dengan Rencanannya dia Oke itu dulu Pas kamu bilang Iya soalnya Biar lebih enak aja Dan aku kayaknya punya Prinsip untuk Tidak pacaran Tapi kalau kamu memang Mau nikahin sama aku Bukan artinya Bukan artinya Kita tidak pacaran Kita tidak kontak-kontakan Dan kita putus Oke Jadi ini hanya tentang Aku tidak mau fokus Sama satu pria Aku cuma pengen fokus Sama pria yang Mau nikahin sama aku Kalau dia benar-benar serius Dan kalau dia memang Sudah siap Dia akan mengatakan Oke Kamu mau aku nikahin Aku nikahin Kalau misalkan dia siap Mungkin dia akan Sebulan dua bulan itu Tadi kalau misalkan Dia bilang Oke gue secara mental Sudah siap Tapi secara finansial Gue belum siap Kasih gue waktu Oke kasih waktu Disitu kamu bisa negosiasi Berapa lama? Tiga bulan? Enam bulan? Oke kasih gue waktu Enam bulan Oke Enam bulan Tapi selama enam bulan Tidak ada yang namanya Pacara Intinya sih itu ya Aku maunya serius Tapi kalau mau buka hati Buat berondong Kalau dianya masih belum siap Nah itulah Ketika ada masker sama kamu Baru kamu validasi Jadi gini lah Kamu buka hati boleh Karena buka hati itu bukan Saya kasih tau dulu Buka hati Tidak sama dengan Memberi hati Oke Buka hati artinya Hanya gerbangnya dibuka Ada yang mau masuk Ya silahkan masuk dulu Tapi kalau dia mau stay disitu Dia harus memaksikan dia layak Kalau dia tidak layak Kamu tendang Seperti tamu yang tidak diundang Ya kamu tendang aja Gak masalah Jadi buka hati Bukan artinya memberi hati Itu yang harus kamu pahami Dari sekarang Gimana cara ngadepin Berondong pemalu Yang baru sekali ketemu Tapi langsung minta nikah Ngomong sama dia Kamu serius gak Kalau kamu serius Hilangkan sikap pemalu ini Kak Saya perlu diskusi khusus Sama kamu Kalau misalkan Kamu pengen berbentuk Saya butuh diskusi Saya butuh pengenalan Apakah kita Compatible apa enggak Apakah kita cocok Apa enggak Kamu perlu Kamu ngomong Up front Kamu ngomong Belak-belakang depan Kamu serius gak Kan dia sudah Katanya mau langsung Minta nikah kan Ya kamu langsung bilang Kamu serius gak Kalau serius Please Kemalunya hilangin Karena saya butuh Memvalidasi sesuatu Tantang dia Oke Itu salah satu cara terbaik Untuk kamu bisa Mengenal dia lebih Dekat lagi Kalau terlihat Dia melempem Nah disitu kamu baru Oh Jangan-jangan bukan buat gue Oke Ya Paling begitu Teman-teman sekalian Tema hari ini Tentang Drondong Kesimpulannya Enggak usahlah Saya kasih kesimpulan Kamu nanti Tonton lagi aja Karena ini pasti akan Ada reportingnya Mohon maaf Jika Terasa Kurang pedas Karena sayangnya Sedang Sedang Kurang enak badan Dan Tapi Demi kamu semua Insya Allah Saya siap-siap aja Untuk live Sampai jumpa di live Minggu depan Hari Jumat Di hari yang sama Di jam Yang sama jam 8 Oh iya Dan untuk kamu juga yang nanya Kenapa gak live lagi di Facebook Coach Karena yang di Facebook Yang nonton Cuman belasan orang Oke Dan yang kedua Alasan yang kedua Kenapa saya gak live di Facebook Karena saya kesulitan Untuk fokus Di dua kamera Kan kalau misalkan Di Facebook Saya harus pakai kamera yang lain Saya susah untuk Lihat kanan kiri Kanan kiri Itu bikin saya gak maksimal juga Untuk deliver materinya Jadi jangan sampai hanya Karena saya ingin Deliver yang 15 orang Saya mengorbankan Ratusan orang yang di Instagram So untuk kamu yang belasan orang Please Bikin akun Instagram Hari game ini Kamu yang Instagram Ladies Silahkan Habis itu follow Nanti kita ketemu lagi Minggu depan Hari Jumat Jam 8 malam Dengan tema-tema yang Insya Allah menarik Oke Saya Jose Aritya Pamit Be great Be love And have a good day Dadah Bye 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 Bye